Tahun Baru Hijriah Tahun Baru Hijriah Anak-anak ustad yang saya banggakan Dahulu bangsa Arab tidak ada penamaan tahun Mereka menamakan tahun hanya berdasarkan hari besar yang terjadi pada tahun tersebut Misalnya tahun tersebut pernah terjadi penyerangan ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah Pada penyerangan tersebut pasukannya menggunakan gajah Oleh sebab itulah tahun tersebut digatakan tahun gajah Tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab Pada waktu itu gubernurnya Abu Musa al-Ashari Beliau kesulitan dalam pengarsipan surat Dalam surat tersebut ada bulan, ada tanggal Tapi tidak ada tahun Maka dari situlah Umar bin Khattab mulai memikirkan pentingnya tahun baru Islam Oleh sebab itu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah Dalam penetapan awal tahun Islam ini Pada musyawarah tersebut ada yang mengusulkan bagaimana awal tahun dimulai dari lahirnya Nabi Ada juga yang mengusulkan awal tahun dimulai dari wafatnya Nabi Ada juga yang mengusulkan awal tahun dimulai dari diangkatnya Nabi menjadi Rasul Namun usulan terakhir dari sahabat Ali bin Abi Talib Yang mana beliau mengusulkan bagaimana awal tahun dimulai dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah Dari usulan terakhir inilah para sahabat sepakat awal tahun Islam dimulai dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah Oleh sebab itulah kalender kita disebut kalender hijriyah Yang mana artinya hijrah berpindahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah Ananda yang dimulakan Allah SWT Perlu kita tahu bahwa perjalanan Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah Bukanlah perjalanan biasa Melainkan perjalanan spiritual yang itu diperintahkan oleh Allah SWT Karena pada saat itu kondisi kota Mekah tidak kondusif lagi untuk Rasulullah SAW berdakwah Bahkan bisa membahayakan nyawa Rasulullah dan juga para sahabatnya Oleh karena itu hikmah yang dapat kita ambil dari hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah Salah satunya adalah ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik Dan itu berpotensi untuk kita menjadi orang yang tidak baik Maka hijrahlah, pindahlah ke tempat yang baik Agar kita tetap menjadi orang yang baik Tetapi kalau kita bisa bertahan di sana dan itu tidak mempengaruhi keimanan kita Maka tetaplah berada di sana Warnai lingkungan di sana yang tidak baik dengan kebaikan-kebaikan kita Ananda Ustadz yang Ustadz banggakan Yang Ustadz cintaikan Allah SWT Bagaimana sikap kita dalam menghadapi Tahun Baru Hijriah Dari Tahun 1443 Hijriah ke Tahun 1444 Hijriah Dalam sejarah sudah dikatakan bahwa Tahun Baru Hijriah itu adalah Perpindahan Rasulullah SAW dalam berda'wah di salah satu daerah Dan Rasulullah SAW berpindah ke tempat yang lain Yang mana nama tersebut adalah Madinah Al-Munawara Dari sejarah tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa Dalam perjuangan, dalam berda'wah untuk menegakkan kalimat La Ilaha Illallah Kita tidak boleh berhenti Kita butuh perjuangan Kita butuh waktu Kita butuh pengorbanan Untuk terus memperjuangkan kalimat La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Oleh karena itu Tahun Baru Hijriah ini Mengajarkan kepada kita Agar kita lebih baik lagi di sisi Allah SWT Kita lebih sibukkan lagi kegiatan-kegiatan yang positif Agar potensi pada diri kita Tidak cenderung kepada hal-hal yang negatif Agar Ananda semuanya Dari hal yang tidak baik Dari dulu malas belajar Tahun Baru Hijriah ini Mengajarkan kita untuk terus meningkatkan kualitas belajar kita Agar kita sukses dunia Dan sukses akhirat Demikian Semoga Antum menjadi orang-orang yang sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ustaz Robi Sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Tahun Baru Hijriah Masya Allah Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan Mulai dari Sejarah Tahun Baru Hijriah Hikmah Tahun Baru Hijriah Dan penerapan Tahun Baru Hijriah Dalam kehidupan kita sehari-hari Benar sekali Ustaz Robi Nah anak-anak Ustaz semuanya Demikian penjelasan tentang Tahun Baru Hijriah Ustaz Henra pamit Ustaz Robi pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh